guys guys aku kemarin baru beli seblak lah enak tahu seblak terus Iya loh nilai matematika kamu di bawah KTM sembarangan nilai bagus-bagus aja tuh lihat aja nanti win1 siap menyambutku alah gak mungkin nilai gua bagus-bagus semua pasti aku yang keterima di win1 telah ngakung ooooh selamat menikmati Pak, istirahatkan Pak Pak, kuliah 2 beran lagi badai kelulusan aku tak milih merantam mawan mencari kerja dan pancendengan kali ibu ini itu sangat istirahat memangnya yang apa tidak ingin kuliah di Sik ini kurun saja Pak tapi ini daripada bubani pancendengan aku tak milih kerja mawan ini loh, bukannya kalau kamu sekolah di Sik masalah biaya ke depannya ya dipikir bareng-bareng ini Pak ini Pak selamat menikmati Assalamualaikum 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 lho, buk berjalan kok lama banget lho walah, ini mau lho itu gak mampirin gue di Bu Yayu ngeternyanyasol-asol mau gak langit dan Bapak mau pulang sama bu, ini bu Bapak lho walah, ya saya mau dilanjut belajar semangat ya iya bu iya bu, ini mau pulang-pulang tapi bapak ingin pulang kuliah di Sik dan jadi orang sukses iya pak iya pak, ibu setuju ibu kan ngeri sendiri tabungan kan aku kuliah di Sina maka terus pun ya bu walaupun bapak ngumpulnya duit aku kuliah di Sina pak, bu pak, bu Sina kerja mau setelah ini Sina mau meringatkan beban di pancengengan dan Sina mungkin kalau kuliah malah nambah-nambah beban di pancengengan kuliahnya juga buatan butuh biaya sekedih pak, bu tangguni bapak dan ibu pendidikan lebih penting meregok pendidikan sampai bisa meraih cita-citamu benar katanya bapak ya tentang keuangan sama norasah mikir bapak ambil ibu itu kuat nyambut gaya bapak seneng kalau ibu sampai kita di sara jana malah bapak kalau ibu sedih sampai lulus sekolah malah kerja dari awal bapak sama ibu yang enggak pernah memasalahkan soal keuangan sekolah kalipun kita dari keluarga sederhana tapi kalau harus lanjut kuliah juga enggak menurah nanti kasian bapak sama ibu aku pengen bagian bapak sama ibu tanpa merepatkan mereka sampai lulus di atas ketika terima kasih beri bayi beri dia merg beri 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 bayi beri beri hai 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam lho Pak bu acaranya udah selesai tuh sudah leh acaranya cuma sebentar pengumuman pendaftarane kuliahmu biyele sebentar lagi bu nih monggo dilihat bareng-bareng Alhamdulillah Pak bu ketompa bu Alhamdulillah katakan di desa Tanggulan itu petani petani itu kan artinya punya lahan pertanian namun tidak yang banyak itu buru petani di artinya itu burutan itu ngedok ataupun kerjarian yang enggak mungkin untuk menyeluh menyekolahkan anaknya ke jinjang perguruan tinggi kalau tidak ada apa itu kerjasama dengan Dinsos dan dari Dinsos atau dari lembaga pendidikan maka dari kita juga berharap untuk Dinsos saya harap untuk peduli bekerjasama dengan lembaga pendidikan agar supaya generasi muda kita itu menjadi generasi muda yang terdidik Mbak Lura terkait keluarga masyarakat kedepannya terutama untuk yang terdidik itu bagaimana Pak? Ya harapan kami tentunya untuk negara kami benar-benar memberikan kemudahan terkait dengan pendidikan-pendidikan dari anak-anak muda dari generasi muda untuk benar-benar memfasilitasi dan mempermudah menuju ke jenjang perguruan tinggi hanya itu harapan kami semoga benar-benar di apa di respon ataupun ya jangan di respon aja ya benar-benar terrealisasi dan terwujudkan itu loh karena kalau cuman merespon cuman bilang iya-iya besok atau lain hari realisasinya nol maka dari itu benar-benar di desa kami desa yang paling pinggiran mohon pada pemerintah yang terkait untuk benar-benar memfasilitasi bagi generasi-generasi muda yang tidak mampu untuk meneruskan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi ya intinya walaupun pendapatannya tidak tentu bisa anaknya pendidikannya lebih tinggi dari orang tua ini masanya secara pemerintah ini kan ada yang pas-pasan tangguh kebutuhan tiap hari ini juga sampai mampunya waktu itu seolah-olah ini anak ini sekolah lebih tinggi dibangun masalahnya tangguh masa depannya anak lebih penting memang ini lebih baik masalahnya apa ya intinya ini mencerpengkan kehidupannya seorang petani ini terus sangat apa sangat apa ya intinya ini orang tua sih ngedepannya pendidikannya anaknya supaya anaknya bisa kasih saka perburuan tinggi terus bisa lanjutnya pendidikan sih lebih dur mana asil shel berihin apa yakin ya 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 ya